Intro Dilansir dari CNN Indonesia Penampilan Egi Melana Fikir dalam membantu FK Senica mengalahkan Naftagi Beli 3-0 di Piala Slovakia menghadirkan beberapa fakta menarik Berikut 5 fakta menarik Egi Usai FK Senica menang besar Untuk pertama kalinya, Egi Melana Fikir menjadi starter Pertandingan di ajang Piala Slovakia menjadi kesempatan pertama bagi Egi tampil sebagai pemain inti Sebelumnya, Egi dua kali bermain dari Bangkuca dengan membela FK Senica di ajang Liga Slovakia Dalam unggahan yang ada di media sosial FK Senica, Egi mengisi posisi sayap kiri pada kenyataan di lapangan Dan Egi juga beroperasi di sayap kanan Yang kedua adalah Egi Melana Fikir pertama kali main selama 90 menit Untuk kali pertama pula, Egi mendapat kesempatan bermain penuh selama 90 menit Suster memutuskan tidak menarik Egi keluar Dalam dua laga sebelumnya, ketika tampil sebagai pemain pengganti Egi selalu menjadi pelapis Filip Orsula di sekitar menit ke-60 Bahkan, Egi kini ditunjuk menjadi Al Gojo tendangan bebas Selain menjadi starter, Egi pun mendapat kepercayaan menjadi eksekutor tendangan bebas Dalam sebuah kesempatan menambah gol di babak kedua Egi mengambil tendangan bebas yang cukup ideal tepat di muka gawang Egi gagal mencetak gol dari tendangan bebas tersebut Bola yang ditendang mengenai pagat petis pemain Nafta Ghibeli Egi juga sempat menjadi eksekutor tendangan sudut Khususnya ketika dalam posisi ada di pojok sisi kiri gawang Yang keempat adalah assist kanan dan kiri Egi mencetak assist dalam laga melawan Nafta Ghibeli di sisi kanan Sebuah crossing ke kotak penalti dituntaskan Giannis Nyerkos dengan sundulan Sebelumnya, ketika mencetik assist pertama posisi Egi ada di sisi kiri Umpan yang ditunjukkan kepada Elvis Tsukisa tidak disisiakan bomber FK Senica tersebut Dan yang kelima adalah tiga kali main tanpa terkalahkan Kemenangan FK Senica atas Nafta Ghibeli melanjutkan catatan positif Egi Tiap kali diterunkan pelatih Pavel Suster Setiap Egi tampil, FK Senica belum pernah kalah Selain dua kemenangan melawan Poh Ronie dan Nafta Ghibeli FK Senica pun selamat dari kekalahan saat berjumpa AS Transin pada akhir pekan lalu